Resmi mendapatkan tugas khusus dari Vicky Prasetyo pada Rabu 5 Agustus kemarin, pengacara kondang Sunan Kalijaga kini menjalankan amanahnya. Saat ini Sunan tengah berupaya mengejar komunikasi dengan Angel Elga. Ditemui di Polda Metro Jaya kemarin, dia memastikan komunikasi secara kekeluargaan akan diupayakan sebelum akhirnya menempuh jalur hukum. Lampu hijau pertanda penyerahan tugas khusus juga terlihat dari pihak keluarga pemilik nama asli Hendrianto Bin Hermanto, berupa surat kuasa yang ditandatangani oleh baby Prasetyo yang merupakan adik dari Vicky. Kami saat ini ditugaskan khusus oleh Vicky Prasetyo, saya dan Bang Rasman terkait persoalan apa yang dialami oleh Vicky saat ini. Artinya kami diberikan kuasa khusus, terpisah dengan kuasa sebelumnya, yang dimana Vicky dan keluarga besar Vicky merasa sangat dirugikan oleh saudari Angel. Sehingga kami nanti tentunya akan melakukan upaya-upaya seperti mencoba untuk melakukan komunikasi kekeluargaan maupun jalur hukum. Ada pun yang kemarin kami sudah mencoba untuk mengupayakan. Kebetulan saya tidak punya nomor kontaknya Ibu Angel, sehingga saya minta tolong melalui Mbak Putri, yang dimana Mbak Putri kebetulan sampai per hari ini tadi juga sama saya menunjukkan ada komunikasi yang baik antara Mbak Putri dan Angel. Sehingga kemarin saya minta tolong untuk menyambungkan, untuk menjembatani saya ketemu dengan Mbak Angel. Namun demikian Mbak Putri menyampaikan bahwa saat ini kami belum bisa bertemu, berkomunikasi, sehingga niat baik dari kami selaku tim kuasa hukum Vicky dan niat baik daripada Vicky dan keluarga belum bisa bertemu untuk membicarakan bagaimana kasus ini ke depan. Ya yang pasti karena ini kita bicara hukum dan Vicky juga saat ini ditahan atas nama hukum, walaupun dia belum sebagai terpidana, ya tentunya kita harus melalui tahapan-tahapan hukum ya. Tahapan-tahapan hukum harus dilalui. Kalau memang nanti ke depan harus menjalankan persidangan, ya kita ikuti saja. Nanti kita lihat seperti apa di persidangan. Namun demikian, saya kemarin diberikan tugas khususnya bukan untuk mendampingi proses hukum atau di persidangannya Vicky, tapi lebih kepada menjaga Vicky dan keluarganya Vicky terkait dengan peristiwa ini sih. Masih samalah, satu rangkaian. Sementara itu, pengacara Razman Arief Nasution juga menilai adanya unsur ketidakadilan dari kepolisian terkait laporan Vicky karena tak memperhatikan pendekatan agama dalam mengambil keputusan untuk menahan Vicky. Itu artinya kasus dugaan perzenahan Angel Lelga dikaji masih lemah karena hanya melalui kacamata hukum semata. Menurut saya, polisi seharusnya adil. Harusnya adil dong. Laporan Vicky jangan di SP3. Ini kemarin kita dapat informasikan di SP3. Sementara dari aspek pendekatan agama, harusnya itu diperhatikan. Saya berharap majelis hakim bisa menilai bahwa Vicky ini sedang memperjuangkan haknya. Sedang memperlihatkan kepada publik bahwa ada seorang istri yang diduga melakukan tindakan yang menyalahi agama. Jelas menyalahi agama. Tapi kalau kita lihat dalam konteks hukum kita dengan style Europe kontinental, maka memang harus dilihat di dalamnya apakah ada kita melihat sisa-sisa dari katakanlah hubungan seksual atau tidak. Tetapi terlepas dari itu bahwa ada dua insan yang berbeda jenis kelamin yang masih berstatus istri orang, lalu mereka satu kamar, kebetulan saja sedang tidak dalam keadaan bugil. Tapi siapa yang bisa menjamin mereka tidak melakukan itu? Tapi dalam peraduga, kalau kita melihat dalam konteks hukum, rangkaiannya kelihatan. Petunjuk awalnya kelihatan. Kenapa tidak dikejar itu? Nah, jadi barangkali saya dengan Pak Sunan akan kita kaji dari aspek sosiologis, psikologis, dan yuridis. Pak Sunan yang masuk dari unsur hukumnya, saya masuk dari aspek keagamaannya. Supaya persoalan ini bisa selesai dan hakim, menurut saya harus membebaskan Vicky. Karena Vicky memperjuangkan haknya sebagai seorang suami. Dia berjuang habis uangnya untuk menikahi Angel, kemudian begitu runtuh habis semua. Oh, tadi sudah, sudah ketemu saya. Dia sudah menandatangani kuasa tadi. Itu yang saya maksudkan kuasa tadi. Dari Baby, ya? Baby, ya. Nah, ini tadi. Diangkat, Bang. Ya, Baby Lestari. Sudah memberikan kuasa. Hari ini tadi dia membubuhkan tanda tangannya. Ini kebetulan juga orang tuanya Vicky atau mamanya Vicky masih sedang ada di luar negeri. Jadi, nanti kemungkinan setelah kembali ke Indonesia juga akan memberikan kuasa kepada kami. Karena terkait ada dugaan-dugaan yang mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik keluarga Vicky. Siapa, Bang, yang mencemarkan, Bang? Angel juga? Ya, nanti kita lihat ya ke depannya. Kita sedang dalam kajian. Nanti siapapun ya, mau orang lain, ataupun Angel siapapun nanti ketika memang kita merasa secara hukum, dari kacamata hukum kami selaku tim kuasa hukum bisa diduga satu tindak pindahan dan pencemaran, maka kami akan mengopayakan ke jalur hukum. Terima kasih telah menonton!